Hai Tribuners, kembali lagi di podcast Malang Live bersama saya, Dita Octavia, yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Kali ini saya bertemu dengan seseorang yang sekaligus mengabdikan diri sebagai seorang kepala sekolah di Yayasan, Baitul Makmur, yaitu Bapak Samsul Arifin. Jadi untuk hari ini kita akan berbicara soal tantangan dan solusi serta strategi peningkatan guru ya Pak. Dan mungkin tenaga-tenaga pendidikan di sektor pendidikan. Nah mungkin menuju ke pertanyaan awal, sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin di satu sekolah atau di satu Yayasan. Menurut Bapak Samsul Arifin sendiri, apa tantangan utama yang diapi oleh Bapak sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut? Terima kasih ya. Salam Baitul Makmur. Terima kasih atas kesempatan dalam podcast tentang pendidikan pada siang hari ini. Kalau kita berbicara tantangan, itu selalu ada dengan variasi yang sangat tinggi ya. Karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri tiap lembaga itu. Masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri tiap lembaga itu. Beberapa keunikan, beberapa multidimensi inilah yang bagi kami adalah bukan merupakan hambatan, tapi satu tantangan, satu keunikan yang harus dijawab. Tapi secara keseluruhan, ada beberapa indikator pengalaman yang mungkin bisa kami sampaikan bahwa sebenarnya memimpin atau menjadi kepala sekolah itu adalah seni mengatakan tidak. Kenapa itu? Karena mengatakan iya, semua orang bisa. Kalau mengatakan tidak, kalau di menet itu banyak sakit hatinya. Banyak berakibat sakit hati. Jadi hanya seni mengatakan tidak saja. Yang kedua, yang pengalaman kami di beberapa lembaga pendidikan, negeri, swasta, bahwa ketaulah danan itu jauh lebih baik, kalau saya katakan lebih baik daripada seribu nasehat. Itu ketaulah danan. Sehingga kalau ketaulah danan itu sudah bisa kita tampakkan menjadi pembiasaan, maka untuk merubah kondisi itu relatif bisa terbantu oleh ketaulah danan. Tapi kalau kita tidak mengawalinya, kita bisa tidak mentahulah daninya, ya kita pengalaman sih banyak-banyak hambatan. Sehingga apa itu bukunya Ki Hajar de Abad itu, ajarannya Ki Hajar de Wantoro itu tepat sekali untuk diterapkan di semua lapisan dan semua dimensi pendidikan. Jadi kalau ada di depan ya kita menjadi pemimpin, kalau ada di tengah ya kita nguyupi, kalau di belakang ya kita ngikuti. Itu adalah satu implementasi leadership yang selama ini kami coba untuk tawarkan, selain sisi-sisi lain yang dalam bentuk inovasi yang memberikan tantangan kepada guru, ya salah satu yang dominan ya itu. Jadi yang pertama keteradanaan, yang kedua adalah ya seni mengatakan tidak itu ternyata. Bisa, itu harus diimplementasikan. Iya, karena memang tidak gampang mengatakan tidak, karena banyak latar belakang kan ya, heterogenitas guru dan tenaga kependidikan dengan latar belakang, dengan pendidikan mungkin hampir sama. Tapi latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan, latar belakang, banyak latar belakang yang membesarkan semuanya ya. Ini akhirnya melahirkan perilaku yang berbeda di lapangan. Padahal kita minta standarisasi. Standar yang kami inginkan adalah, ayo kita memberikan mahkuta kepada anak-anak produk dari pendidikan kita. Mahkuta pendidikannya itu apa? Perubahan perilakunya anak-anak. Semulai dulu saya katakan, kita mendidik anak-anak itu adalah membangunkan mahkuta bagi anak-anak. Dalam bentuk apa? Perubahan perilaku. Karena masalah ilmu, itu bisa dibelajari. Tapi perilaku yang barangkali etika, yang sekarang biasa disebut karakter. Merubah karakter tidak mudah. Karena anak pun mengalami hal yang sama, punya latar belakang yang berbeda-beda. Apalagi posisi Bapak ini sebagai seorang pemimpin, Pak. Berarti harus merangkul dari segala sektor. Melangkul semua lapisan. Semua lapisan dari guru, cariawan, tenaga pendidikan. Mulai tenaga pendidikan yang pertidikan yang paling rendah, otomatis ya. Diajak untuk bernalar dalam durasi yang agak cepat sedikit mungkin ya. Ya agak mengalami hambatan. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah variasi. Itu adalah dinamika. Di situ akan muncul berbagai macam persepsi. Yes, biasa. Bagaimana Bapak bisa memposisikan di tengah-tengah berarti, Pak? Iya, iya. Makanya karena posisi itu, sebagian orang mengatakan tidak mudah. Bagi kami juga tidak mudah. Tetapi kami punya kunci bahwa, keteladanan lebih baik daripada seribu nasihat. Sudah, itu saja. Kalau kamu tidak mau mengerjakan, ya sudah, aku tidak mengerjakan. Sampai kapan kamu menerjakan? Kalau itu sudah menjadi kesepakatan. Kita ajak sudah. Oke, jadi mungkin menurut Bapak, terus bagaimana cara mengidentifikasi dan mengembangkan potensi, Pak? Untuk guru-guru, sedangkan kita sebagai kepala sekolah, enggak, Pak? Itu bagaimana cara memposisikannya dan mengidentifikasi cara yang paling efektif dalam mengembangkan potensi di guru-guru dan serta karyawan? Ya, identifikasinya memang tidak sebentar ya. Memang perlu waktu ya. Karena itu menyangkut. Kalau sebentar kan biasanya agak demonstrasi yang dia tampilkan di depan kepala sekolah. Tapi karena waktu yang bisa menjawab, dari waktu itulah akan tampak kehasilan mereka. Dan insya Allah kami punya berbagai macam cara pendekatan-pendekatan. Tapi bagaimanapun juga, saya masih mengatakan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu adalah manusiawi, humanistis ya. Jadi, dan selama ini kami tidak menemukan, berharap dulu apa itu, betul-betul tidak menemukan orang-orang yang tidak bisa dirubah untuk anak-anak. Karena memang niatnya kan memang sudah menjadi guru ya. Sudah menjadi pendidik ya. Jadi, maka proyeksinya akan kemana, dibawa kemana, mereka sudah tahu. Hanya mungkin keselip sekali, dua kali, itu dalam batas-batas wajar. Karena mereka juga, saya katakan tadi, dibesarkan oleh lingkungan yang berbeda. Sehingga tidak jarang berbenturan juga oleh kepentingan anak-anak yang latar belakangnya berbeda. Nah, disitulah uniknya di dalam pendidikan. Uniknya. Ya, disitulah. Ya, uniknya. Jadi, keunikan-keunikan itu akan selalu hidup dan tampak sewaktu-waktu. Selalu berjalan berdampingan memang. Selalu berjalan berdampingan. Ya, terkadang anak-anak subyek dide itu selalu ingin diperhatikan. Ya. Kadang juga tidak mau diperhatikan. Itu kan dinamika. Tidak bisa. Makanya disini pengalaman yang paling bisa menjawab. Ya, sehingga semakin apa itu banyak pengalaman dari guru itu, semakin banyak yang dia dapatkan ya. Pengalaman-pengalaman itu. Sehingga dia multidimensi lah dalam memberikan pendekatan kepada anak-anak. Ya, kadang-kadang anak-anak kan ingin apa itu. Anak-anak itu bisa jadi pertanyaannya tidak bermutu. Tapi tanya terus. Nah, pastikan bahwa anak-anak bertanya itu tidak ingin mendapatkan jawaban. Dia hanya ingin diperhatikan bahwa ada sesuatu yang dia ingin. Belum tentu. Belum tentu dia mengalami kesulitan. Ya, betul-betul. Nah, yang seperti ini akan tampak sekian tahun ke depan anak itu hasilnya seperti apa. Setelah dibanggu kuliah. Setelah itu adalah di bedang pekerjaan. Sehingga kadang-kadang guru juga ada-ada yang sedikit tersin loh. Emangnya yuk hariku yuk. Di sini lo sekolahnya kak niat. Tapi saya kok sukses. Kan tidak bisa kita menjustice pada saat sekolah. Karena perubahan pada siswa. Kami sering menyampaikan. Ada enam tahapan. Kalau anak itu dilahirkan dalam tanda petik punya perilaku yang salah. Ya sudah, dibenarkan di SD lah. Kalau di sekolah dasar tidak bisa. Ya nanti di SMP lah. Dengan lingkungan yang berbeda. SMP tidak bisa. Masih ada SMA. SMA tidak bisa. Nanti ada perguruan tinggi. Di perguruan tinggi masih tidak bisa berubah. Nanti kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah tidak bisa. Nanti kalau sudah punya anak. Selalu ada waktunya. Selalu ada waktu. Kalau sudah punya anak banyak perilaku yang mereka tidak bisa berubah. Apa kita akan melawan kehendak yang maha kuasa. Yang maha membolak balikan hati manusia. Sombong kan kita kalau mau. Kok isu kan ya. Kita memang sudah tahapannya memang itu. Tapi memang di tahap dasar sekolah SD itu memang tahap yang paling krusial. Dalam membentuk suatu karakter. SD, SMP itu memang. Karena. Ya kalau dalam bukunya Khalil Gibran itu kan ya. Jangan kau didik anakmu. Seperti kamu mendapatkan pendidik pada usia yang sama sekian tahun yang lalu. Karena semua konstelasinya kan sudah berbeda. Ya. Sekarang kita tidak bisa. Kita apa itu. Menghalang-halang anak-anak untuk berbicara. Yang apa itu. Berbicara dengan kosa kata yang sekarang. Tidak bisa. Anak-anak lebih dekat dengan media sosial. Bahkan jauh lebih dekat daripada gurunya sendiri. Saat gurunya masih mempersiapkan. Anak-anak ketepunya media sosial. Saat gurunya ingin mencoba menerapkan satu metode pendekatan. Anak-anak sudah dekat dengan media sosial. Sehingga masalah IT. Tidak perlu berkecil hati. Bisa jadi anak-anak jauh lebih pintar. Dan itu tidak boleh membuat guru terhambat. Karena faktor itu. Karena faktor digital ini. Iya. Era digital itu memang ya begini. Nah menurut Bapak sebagai kepala sekolah sendiri. Dalam tantangan di era digital. Apa peran seorang pemimpin dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi peserta didik maupun bagi guru serta tenaga pendidikan itu bagaimana Pak? Saya sering mengatakan bahwa anak-anak hati-hati dengan teknologi informasi itu bagai pedang bermata dua. Kalau kamu tidak mampu menggunakan maka pedang itu akan menghunus kamu sendiri. Maka berbagai macam tayangan yang mungkin kamu belum waktunya bisa jadi film kekerasan sekarang bisa sekali kamu akses dengan mudah sekali. Jadi seperti senjata seperti pisau bermata dua hati-hati. Kenapa anak-anak dan guru tidak tertutup kemudian juga belum mampu mengikuti teknologi itu sendiri. Dalam artian seperti apa? Eh anak-anak jangan WA-an kalau pelajaran. Ah kadang-kadang gurunya juga WA-an. Jadi artinya sikap kita kan belum bisa menerima dengan itu. Jadi handphone ini juga pedang bermata dua juga ya. Bisa juga menjadi alat sumber teknologi tapi bisa membunuh segala macam kepentingan-kepentingan yang lain yang selalu kita abaikan demi untuk bisa browsing, bisa segala macam. Tergantung kita pemegangnya. Jadi bagaimana mengkondisikan ini ya selalu ada pesan-pesan moralnya, pesan-pesan dengan hati-hati dengan teknologi, hati-hati dengan teknologi. Bagi pedang bermata dua. Maka kita harus mampu menggunakan pedang ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tidak itu akan menghunus diri sendiri. Sesuai batasan gitu Pak? Sesuai batasan, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Sehingga tidak sampai, karena pegang handphone sampai lupa waktu. Sampai tidak tidur sampai dini hari. Besok sekolahnya juga kancerit. Ini kan saya katakan pedang yang membunuh diri sendiri kan? Ini yang harus selalu disampaikan ke anak-anak. Meskipun juga tidak mudah untuk anak-anak. Karena teknologi itu begitu derasnya. Cepat banget. Cepat banget. Apalagi anak muda sekarang. Memang pendidikan itu emang teknologi di dalamnya. Iya. Untuk sekarang. Teknologi ada di dalamnya. Sekarang ya kegiatan-kegiatan yang dengan sesuai ya bikin konten kreatif. Oke. Sekian puluh tahun yang lalu belum pernah terpikir kan? Iya. Jadi. Apa itu? Paling tidak ya dibandingkan zaman saya kecil. Kali ditanya, mau jadi apa? Jadi dokter itu bisa jadi umum kan? Sekarang enggak. Sekarang tidak banyak anak-anak yang jadi dokter. Jadi malah jadi youtuber ya. Jadi kan. Tidak kepikir sekian tahun yang lalu. Tapi itu sekarang sudah menjadi bidikan. Banyak siswa untuk menjadi itu. Oke. Jadi mungkin menurut Bapak sendiri nih. Apa saja strategi untuk meningkatkan profesionalisme dan dalam kompetensi guru itu sendiri untuk program yang berkelanjutan? Apalagi mungkin Bapak tadi bercerita tentang bagaimana digital memasuki dunia pendidikan dan kita hidup berdampingan di sana. Itu bagaimana gitu? Ya. Saya punya satu inovasi ya. Yang Alhamdulillah banyak yang mengadop dia. Dari beberapa sekolah di Indonesia. Saya berikan judul, saya berikan nama kontes guru. Itu adalah sebuah singkatan. Jadi ada control teaching. Evaluation guru. Jadi mengontrol. Jadi saya melihat potret guru tidak selalu menunggu kehadiran kami di kelas. Untuk mengevaluasi proses belajar mengajarnya dalam bentuk supervisi. Tapi saya tanya, saya sebarkan instrumen skala Likert begitu kepada anak-anak bagaimana guru ini sesuai dengan kompetensinya. Disiplinnya bagaimana, kemampuan mengajar bagaimana, membuka dan menutup pelajaran bagaimana, kemampuan sosialnya bagaimana. Dan ini adalah data real dari anak-anak sebagai pengguna. Pengguna jasa pendidikan yang disampaikan oleh guru. Jadi itu tergambar sekali. Yang saya beri judul kontes guru ini. Control teaching evaluation system. Untuk mengevaluasi. Untuk mengevaluasi. Nah, setelah itu akan muncullah data dari anak-anak ini. Terus guru akan tahu. Ibu, bapak, posisi panjangan ada di sini. Kompetensi sosial jendingan ada di sini. Banyak kekurangan. Yang banyak kurang selama ini potensi sosial. Kompetensi sosial ya. Ternyata, anak-anak itu tidak mau. Kalau dipanggil itu bukan namanya. Misalnya, eh leh leh. Itu ternyata anak-anak tidak suka. Kenapa harus memanggil itu? Saya kan sudah ada namanya di dada ini. Jadi anak-anak lebih familiar dipanggil namanya. Apalagi badan anak-anak juga tidak suka dipanggil julukannya. Sehingga kompetensi-kompetensi inilah yang tergambar secara jelas. Saya tidak menyalahkan anak-anak. Bagaimana juga ini adalah data. Padahal dengan mau menerima, tidak mau menerima, monggo. Tapi data ini tidak bisa kita pungkil. Dalam sains sosial, kalau ini dianggap ini tidak valid, ketidakvalitannya hanya 0,5. Tapi 95 persen masih valid. Karena emang surveinya semua siswa. Secara langsung, kamu merasa apa yang kamu rasakan ketika diajar oleh ibu X begini. Apa kamu rasakan? Apa, Pak, perasaan maksudnya ini ada instrumen ini? Kehadiran beliau bagaimana? Ini bagaimana? Membuka pelajarannya bagaimana? Menutup bagaimana? Apakah selama ini ada tanya jawab? Bagaimana memberi tugasnya? Semuanya. Ada sekitar, hampir sekitar 40 pertanyaan. Semua lengkap. Seperti tas psikologi gitu. Ya, sebetulnya. Sehingga, dulu-dulu, saya sebelum memakai itu, kadang-kadang banyak guru-guru itu yang mendapatkan julukan di mata anak-anak. Oke. Ada yang julukannya, ada Miss Karet. Ada juga, Pak. Itu memberikan julukan pada seorang ibu guru yang selalu datang terlambat. Julukan-julukan itu kadang-kadang tidak sadar. Wang itu juga kadang-kadang anak-anak taunya, guru itu taunya setelah anak-anak keluar, tiba-tiba aku, di juluki arah-areh, tidak sadar. Nah, sekarang cepat kita sadari. Karena anak-anak cepat. Setiap akhir semester, kami akan berikan. Sudah ada evaluasi. Sudah ada evaluasi. Evaluasi semester gitu. Ya, satu semester. Satu semester. Jadi, akan kami panggil, yang nilainya sampai di atas grade-nya, kemampuannya tinggi, nanti akan menjadi contoh bagi yang lain. Jadi, mulai administrasinya, segala macamnya. Nah, jadi itu yang selama ini yang cukup membantu dan cukup membuat guru-guru itu ada sedikit tantangan. Seperti mungkin juga kayak gugum kita ya, dari gurunya sendiri mungkin apa yang perspektif dari siswanya itu seperti apa dalam menggambarkan guru. Semua terekam, hampir semua bisa merekam semuanya. Nah, ketika ini kami ikutkan lomba, ternyata juga masuk di Kota Malang ini. Kota Malang kan biasanya ada KIPP kan? Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Saya pastikan pada Jirun, ini belum ada. Ini saya ramu dari beberapa sekolah internasional, di mana kami bertugas di luar dulu. Dan kami kuliah di luar dulu. Ketulian kami dulu berkesempatan S2-nya di UM, University of Malaya. Oh, Bapak? Iya, misalnya ya. Malaysia? Iya, di Malaysia. Jadi, ya kuliah campur orang Cina, Iran, Vietnam, ternyata ini yang membuat mereka itu bagus-bagus ya karena masalah. Mereka semua berbicara bagi sistem. Ya semua, urusan dengan mereka mudah sekali, urusan dengan kampus mudah karena semuanya ada sistemnya. Dan juga mungkin di luar mungkin bukan yang mengevaluasi bukan dari sudut guru ke siswa, tapi siswa bisa diberi wadah. Untuk mengevaluasi gitu ya. Di situasi sekolah itu, kalau saya gambarkan sedikit ya, di luar itu happy sekali anak-anak sekolah itu. Kalau saya melihat secara tilas, ya mungkin karena jumlah pelajarannya nggak banyak. Tugas-tugas juga ada banyak, happy sekali ya. Tidak membuat anak-anak tertekan, jadi semuanya happy. Jadi ini yang kami coba, tetapi ya dalam proses ya. Karena kemungkinan yang menjadi latar belakang, karena mereka adalah punya latar belakang yang relatif mungkin ya. Orang tuanya juga mungkin mampu, punya pendidikan, punya wawasan, segala surplusnya ada. Rata-rata semuanya ada, sehingga mengelahirkan perilaku anak-anak yang hampir sama. Kalau dibanding dengan di Indonesia kan latar belakang orang tua yang bervariasi. Gurunya bervariasi, dari variasi ketemu variasi, maka double variasi. Ya ini yang perlu kita selesaikan. Makanya saya katakan, kapan saya harus mengatakan tidak dan kapan saya harus mengatakan iya. Itulah seni mengatakan tidak aja. Karena di kita ada kecenderungan membenarkan kebiasaan. Bukan membiasakan yang benar. Jadi kalau ada perubahan itu selalu mendapatkan tantangan. Biasa nih loh kak ngunu, biasa nih loh kak ngunu. Mereka selalu berpegang pada kebiasaan. Itu yang sebarusnya lambat laun harus diubah. Padahal kebiasaan itu tidak harus diukur. Tidak selalu menjamin. Tidak selalu menjamin. Tetapi sering itu dipakai sebagai acuan. Tunggal. Pasti tidak mau berubah lagi. Kalau yang tidak mau berubah kan ya itu yang dipegang. Biasanya lo ngini kak popo. Biasanya lo ngini ya. Ya hal-hal kecil lah. Hal kecil misalnya mengumpulkan tugas gitu ya. Maksimal tanggal 10. Kebiasaan ya lebih dari itu. Tanggal 10 bukan misalnya masih dalam. Eh Pak yang namanya tanggal 10 itu kan bukan siang. Kan tanggal 10 itu terakhir masih jam 12 malam. Ada saja variasi yang membenarkan. Iya. Yang seperti itu. Yang membiasakan. Perilaku-perilaku. Perilaku-perilaku yang seharusnya kita luruskan. Dan kami coba di Baitul Ma'amur ayo pelan-pelan. Mau kapan lagi kita akan berubah. Siapa lagi yang akan berubah. Ya harus saatnya. Kapan lagi juga ya. Kapan lagi kita. Karena tidak kenapa. Jadi anak-anak percepatan sangat akselerasinya tinggi. Guru-guru kadang-kadang tidak mampu mengikuti. Kalau tidak mau mengikuti. Yang positif belajar. Yang negatif frustasi. Kalau frustasi. Tidak bisa kan kita mendidik dengan cara frustasi. Iya. Sangat tidak mungkin kita mendidik dengan harus. Dengan senang hati. Membawa suasana. Kalau sudah frustasi. Karena ada kalah dengan anak-anak. Emosi dengan anak. Maka yang muncul. Tidak bisa disampaikan. Yang muncul tidak ada beauty-nya. Bondingnya itu tidak kuat. Yang ada adalah. Pasang. Tegang. Pasang sikap. Kenceng. Anak-anak malah tidak bisa. Kenapa seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Saya ada sedikit berpikir negatif. Mungkin belum siap ya. Belum siap mengajar. Belum siap menghadapi anak-anak. Banyak yang kebelum siapan ini. Yang menyebabkan muncul itu. Sehingga. Auranya. Sebagai pendidik itu. Untuk berkreasi. Untuk berinovasi. Untuk bisa merangkul anak-anak. Dengan multidimensi. Tidak. Tidak muncul. Tampak sekali. Anak-anak yang bisa merasakan. Anak-anak bisa merasakan. Sehingga muncullah. Kadang-kadang. Kalau itu sering berulang-ulang. Anak-anak akhirnya. Muncullah. Akhirnya julukan-julukan. Kepada seseorang. Oke. Guru. Ya. Setelah. Mungkin dari Bapak tadi nih. Karena ada multidimensi ini. Di setiap siswa ya. Di sekolah. Nah mungkin. Sebagai seorang pemimpin. Apa langkah-langkah. Yang harus ditingkatkan. Dalam berkolaborasi. Sebagai satu kesatuan. Di sekolah itu sendiri. Karena di satu sekolah itu kan. Ada guru. Juga administrasi. Pemimpin sekolah. Yang harus menengahi. Caranya bagaimana. Untuk meningkatkan profesionalisme itu sendiri. Dengan multidimensi ini Pak. Selama ini yang kami lakukan. Yang pertama. Saya harus punya data. Oke. Data itulah. Yang tidak bisa diingkari. Bahwa saya harus berbuat apa. Harus punya datanya. Oke. Tidak jarang. Data-data itu. Kadang-kadang beberapa sekolah. Tidak punya data. Pokoknya mengadakan. Diklat gitu aja. Kadang-kadang juga. Guru itu tidak perlu diklat itu. Misalnya diklat komputer ya. Meningkat komputer. Komputer pada level mana. Harus di diklatkan ke kawan-kawan. Kalau orang yang sudah tua-tua. Dikasih komputer editing. Macam-macam. Ya tidur. Tidak nutut lah. Tapi kalau yang muda-mudah. Dikasih materi basic. Ya tidur juga. Harus yang sesuai. Harus yang sesuai. Dimana kesesuaian itu. Tidak bisa tidak. By data. Data itu bisa kami ambil. Kemampuan komputermu sampai mana. Karena ini nanti akan kami simpulkan. Untuk meningkatkan kompetensimu. Sehingga kami mengeluarkan uang. Tidak sia-sia. Kalau hanya mengeluarkan uang. Ya sepuluh asal diklat pak. Yang penting kalau pelatihan. Ada SPJ-nya. Ada bisa buat laporan selesai. Tapi kan tidak efektif dan efisien. Buang-buang waktu. Buang-buang segalanya lah. Tetapi tidak berbanding lurus. Untuk kepentingan pembelajaran. Terus setelah data. Setelah data. Maka kita lakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu. Sesuai dengan data. Sehingga pada batas-batas tertentu. Ada tawaran-tawaran. Apakah saudara Anu. Kenal yang namanya ini. Terus apa tentang ini. Kalau tidak semua kenal. Ya sudah lah. Mungkin. Kawan-kawan belum pernah. Tentang penampilan. Ya kita ambil ilmunya. Robert Power. Tetapi dengan pemateri yang lain. Bukan se-level dia. Untuk memberikan materi. Bagaimana cara ketemu orang. Bagaimana cara table manner. Bagaimana cara ini. Cara ini. Dan itu kan tidak ada di yang lain. Kepala sekolah. Untuk mendapatkan dan meningkatkan kemampuan. Semuanya adalah baik data. Karena semua sudah bisa dibaca. Sudah bisa dibaca dari data itu. Misalnya. Apa yang kamu lakukan. Ketika kamu ketemu orang pertama kali. Kan ada banyak pilihan. Pilihannya banyak yang mana. Oh ternyata. Pertama ketemu. Mereka rata-rata hanya senyum saja. Maka. Wah ini ada yang kurang ini misalnya. Oh. Kita akan cari pelatihan tentang ilmu komunikasinya. Kalau ketemu barang lia salam. Salaman. Bertanya. Nah. Itu kan harus baik data dulu. Data adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk pengembangan. Seluruh bidang pengembangan. Baik data. Oke. Baik data itu enggak Pak. Semua baik data sudah. Kita bisa menyesuaikan pelatihan mana yang cocok. Untuk akademisi-akademisi. Pemerintah sudah mencoba untuk mengadakan pelatihan. Tapi kadang-kadang tidak berbasis data. Misalnya seperti ini. Ada sekolah tertentu. Tiba-tiba di drop oleh kerjasama dengan lembaga yang punya kemampuan IT tinggi. Dengan manajerial yang sangat tinggi. Di situ kalang kaput. Makanya menolak semuanya. Cocok ini sekolah ini. Ini perusahaan ini. Cocok ini. Begitu. Akhirnya ya gugur kewajiban. Dilakukan 2-3 hari. Oke. Mengeluarkan uang. Mengeluarkan konsumsi. Mengeluarkan waktu. Segala macam. Di lapangan. Enggak efektif. Kembali lagi ke sebelumnya. Karena sebelumnya belum bisa berubah. Membenarkan kebiasaan. Kembali mana enggak kebiasaan. Kebiasaan itu enggak Pak. Iya kebiasaan. Apalagi di lapangan itu. Kita harus tahu kondisinya seperti apa. Kondisinya. Jadi kalau hanya sekedar. Ini ada satu kritik ya. Makanya. Sering pemerintah juga memberikan sesuatu. Tidak by data. Tapi by project. Oke. Yang penting proyeknya berjalan. Laporannya bisa masuk. Penggunaan keuang tidak ada penyimpangan. Masuk akal. Dan sudah dilaksanakan. Selesai. Tapi efektifitasnya. Kurang. Karena apa? Tidak punya data. Sekolah di Malang ini kan. Ada negeri. Ada swasta. Swasta yang bermacam-macam ya. Itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Kalau dikasih sesuatu yang sama. Anda bisa menerima dengan luasa. Ada. Alah gue aku tahu kok. Nah biasanya. Ada juga. Loh gue apa ibu? Ada heran ya. Karena apa? Tidak berdasarkan data. Karena kita enggak tahu juga. Karena tidak ada data. Yang dikasih itu kemampuannya sampai sejauh mana. Oke. Jadi semuanya data. Semuanya data. Harus ada data. Nah menurut Bapak sendiri sebagai kepala sekolah dalam tadi dalam cara menelaah memilih bagaimana cara memilih pelatihan yang cocok untuk seorang guru dalam meningkatkan profesionalisme. Dan mungkin di era digital ini menurut Bapak sendiri bagaimana pemimpin sekolah memanfaatkan digital itu dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Ya. Platform digital untuk pembelajaran semua sudah tersedia. Yang belum tersedia saat ini adalah bagaimana memotivasi dan menyadarkan mereka akan perlunya itu untuk pembelajaran ini. Akan perlunya. Data semuanya sudah ada. Platform mereka mengajar itu sudah ada semuanya. Sudah ada semuanya Pak. Ya. Bagaimana caranya untuk membuka itu sampai mengimplementasikan di depan kelas. Di depan siswa. Nah itu perlu adalah. Perlu kebersamaan. Kebersamaan apa? Kemampuan yang sama. Ya. Dan ini memang karena ini salah satu bentuk perubahan ya. Mau tidak mau guru-guru harus bisa harus mau dipaksa dengan berbagai macam cara harus mau terbuka dan berubah dan belajar. Tidak bisa tidak. Mungkin karena juga kebiasaan faktor kebiasaan itu juga harus ya Pak. Iya. Dipaksa untuk terbiasa. Iya. Karena 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 terpaksa itu kadangnya sekali dua kali kan. Kalau sudah kalau lebih nggak terpaksa karena sudah terbiasa ya. Karena sudah terbiasa gitu Pak. Jadi mau tidak mau. Mau tidak mau. Tetapi apa yang kami katakan ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Banyak variabelnya ya. Banyak variabel. Misalnya sebuah riset tingkat produktivitas pegawai bisa guru bisa apa saja. Sebagian orang mengatakan produktivitas tinggi kalau gajinya tinggi. Ternyata itu tidak benar. Hasil penelitian tidak benar. Ternyata yang membuat tingkat produktivitas tinggi guru itu adalah suasana kerja. Bukan gaji. Oke. Suasana kerja. Hasil riset lah ini. Diakui oleh di dunia. Saya baca. Nah. Tidak mudah membuat tingkatan suasana apa itu membuat suasana kerja yang mendukung produktivitas. Karena bisa jadi banyak orang-orang yang sangat sibuk tetapi tidak produktivitas. Oke. Sibuk saja. Sana. Mari ke sana. Mau baik saja. Tapi last minute apa yang dihasilkan. Tidak ada itu. Tidak banyak. Karena tidak nyaman selama mungkin. Bisa jadi tidak nyaman. Sehingga kesibukannya hanya untuk mengalihkan saja. Oke. Makanya dalam kondisi yang seperti ini. Kalau jumlah pegawainya sedikit. Ya langsung di perintah bisa. Tapi kalau jumlahnya sudah dianggap cukup. Tidak bisa tidak harus dibarengi dengan perintah dan SOP. Oke. Kalau pegawainya lebih banyak lagi. Maka tiga-tiga hanya perintah, SOP, dan keteladanan. Itu jadi satu paket. Sudah. Kalau pegawainya banyak sudah. Keteladanan sudah. Ya. Keteladanan. Oke. Bali harus. Iya keteladanan. Nah beberapa perusahaan yang sudah tahu tentang itu. Maka keteladanan itu ya bisa. Apa itu. Apa ya. Bisa ada. Kadang-kadang ya. Masalah gaji tetap ya. Menjadi prioritas. Tapi itu bukan satu-satunya yang membuat produktif. Maka ada gathering-gathering itu kan. Dalam rangka juga mempertemukan perasaan. Gathering-gathering. Bonding. Bonding ya segala macam lah. Itu akan membantu tingkat produktivitas. Akan menyambung perasaan. Menyambung perasaan. Biar nyaman. Biar nyaman itu ya. Menjalankan. Dengan bonding dengan segala macam itu. Oke. Menurut. Ya. Kalau pegawain sedikit tadi katakan. Di perintah sudah semua. Kak kerja ketok. Cuma dengan dikit ya. Pada tingkat tinggi harus ada SOP. Pada tingkat tinggi. Ya ini. Ya ini. Ya ini. Berlayer-layer. Berlayer-layer. Karena mungkin ya enggak dibungkir juga enggak Pak. Karena banyaknya akademisi itu enggak Pak. Yang harus mengikuti peraturan yang ada. Betul. Maka SOP itu salah satu. Salah satu ya bukan satu. Itu yang bisa mengontrol. SOP dibandingkan dengan fakta identitas. Jadi kalau kita membuat satu justifikasi pada seseorang. Sebenarnya bukan menjustifikasi. Ini loh kamu sudah kontrak prestasi dengan kami. Kalau kontra kamu seperti ini loh. Saya kok didapat sanksi. Loh saya enggak memberi sanksi. Kamu yang sudah menyepakati ini akan dilakukan. Ini loh ada di kontrak prestasi. Sesuai awal ya. Sesuai awal sudah. Itu semuanya bisa mengatasi. Tapi tidak semudah itu bisa kita lakukan. Ada unsur kemanusiaan. Ada unsur kedekatan. Ada pertimbangan. Dia akan cari pekerjaan. Banyak variable. Variable X-nya itu banyak. Variable X-nya itu kalau berjajar. Itu juga jadi penghambat. Pada sisi lain bisa jadi motivasi. Tergantung kita bagaimana menggunakan variable-variable. Yang tidak satu rangkaian tadi. Yang tidak masuk di struktur itu. Iya masuk di struktur itu. Oke menurut Bapak sendiri nih. Bagaimana apa saja sih indikator-indikator keberhasilan. Bagi seorang pemimpin di sekolah. Yang pertama. Saya masih tetap gaji itu iya. Tapi tidak masuk di dalamnya. Jadi kalau diterimakan agak susah. Iya gaji. Tapi tidak masuk di dalamnya. Dalam artian ya Pak. Tetap bahwa kami menghitungnya adalah. Bagaimana dia nyaman di sekolah. Nyaman di kantor. Nyaman di tempat kerja. Sebagai seorang pemimpin. Indikator nyamannya apa. Orang disiplin itu pasti nyaman. Kalau dia tidak disiplin pasti ada tidak nyaman. Yang membuat dia ogah untuk berangkat lebih awal. Orang nyaman itu pasti tidak selalu sebelum waktunya sudah menunggu pulang. Pasti setelah waktunya baru sekian lama baru pulang. Jadi indikatornya itu. Jadi membuat nyaman. Membuat nyaman. Membuat nyaman ya. Indikator nyaman itu adalah bisa cara kita berkomunikasi. Bisa karena kita memberikan pemahaman gaji. Pemahaman penggunaan gaji. Karena sebenarnya kalau saya. Kalau mengukurnya sambil berguru kadang-kadang ya. Ibu Bapak. Panjendengan termasuk guru nakal. Ya. Atau guru profesional. Ini yang jangkannya. Gampang jawabnya. Gimana Pak jawabnya. Ketika Panjendengan ketemu sesama kawan. Itu ngomong apa. Kalau ngomong ide. Samen guru profesional. Tapi kalau ngomong kekayaan. Itu guru biasa. Tapi kalau ketemu kawan itu ngomong tentang kawan. Guru b****. Sudah itu aja. Sudah silahkan diterapkan. Jadi kalau saya ulangi ya. Ketemu kawan. Ngomong tentang kawan yang lain. Itu b****. Tapi kalau ngomong kekayaan. Itu guru biasa. Tapi kalau ngomong ide-ide. Untuk pekerjaan untuk keguruhannya. Itu yang guru profesional. Tiga ini yang selesai. Kira-kira kalau ketemu. Ibu. Pondasinya. Iya. Berapa persen ibu ketemu kawan-kawan. Setiap hari. Ngomong tentang sesama. Ngerasani konjani. Berapa persen ngomong tentang. Kreditan di rumah yang belum lunas. Dan berapa persen ngomong tentang. Masa depan anak-anak. Di dalam produk pembelajaran kita. Berapa persen kita ngomong. Menyiapkan mahkota. Untuk anak-anak. Dalam bentuk perubahan perilaku. Coba dihitung. Yang sering. Tidak muncul jawaban. Yang muncul adalah senyum-senyum. Saya bisa menggambarkan. Berarti masih belum berbicara pada. Yopo inai sekolah nih. Yopo arah-araku. Yopo. Belum sampai ke sana. Paling masih. Iki mang. Samen ko leher. Gomura lah. Guru biasa kan ya. Tapi sesama. Ketemu sama guru. Ngomong koncon ya. Guru nakal. Kalau ketemu indeng itu. Berarti gurunya itu juga merasa mengabdi. Memang mengabdi di sekolah ini. Sebetulnya mengabdi itu boleh lah. Tapi itu hanya istilah saja. Pengabdian itu kadang-kadang. Kadang-kadang dipakai untuk membungkus itu. Membungkus keterbatasan lembaga menghargai. Maka istilah pengabdian. Di bagai sebagai payung. Untuk memaksa mereka. Karena mereka tidak punya posisi tawar. Misalnya ya. Jadi. Aku digaji. Satu bulan. Lima juta. Gak cukup pak. Gak cukup ya. Misalnya ya. Tapi mau dinaikkan juga ini. Juga gak punya uang. Bagaimana biar cukup. Tapi aku tak tinggal uang ini. Mencari pengantinya juga tidak mudah. Maka saya dipaksa untuk tenang. Dengan di label. Mengabdi. Mengabdi ya. Enggak bayaranmu ditambah. Akhirat. Ya bisa jadi benar. Tapi kan tidak selalu benar. Untuk tidak banyak. Untuk tidak semua. Tidak benar untuk semua orang. Dalam mempersepsi itu. Bisa juga dia memaksakan itu. Adalah benar. Karena apa? Mungkin kemampuan lembaga. Sudah gak ada uang lagi. Untuk menaikkan. Tapi untuk menyelamatkan. Bahwa. Aku katainmu enggak. No tapi gak duit-duit. Kan kadang-kadang. Ya bisa jadi kan. Ada rasa malu. Ada rasa enggan. Ada uang yang si dong. Coba ya. Kita mengabdi. Nah ini nanti. Baranya tidak ternilai. Kapan di akhirat nanti. Ya tidak salah sih. Tetapi. Yang menjadi salah dan benar. Kan tergantung niatnya orang ini. Niatnya itu dalam membungkus. Dalam membungkus ini. Pengabdian itu. Kalau sudah di label oleh pengabdian. Maka. Ya yang sering kita dengar. Di banyak media ya. Jangankan 5 juta satu bulan. Ya dibayar 500 ribu satu bulan. Ya buktinya datang itu. Artinya ya mereka. Kerja tidak mendapatkan selera yang seimbang. Mereka hanya ingin dikatakan. Bahwa bukan pengangguran. Kan sebenarnya. Tidak boleh seperti itu. Kedua-duanya ya. Antara. Yang memberikan pekerjaan. Dan yang mekerjakan. Harus berpegang pada. Pada sama-sama menguntungkan. Kadang-kadang pekerja. Kadang-kadang sering dirugikan. Terus di label lah. Mengabdilah. Mengabdih. Ya tidak salah. Ya. Istilah itu. Kenapa harus diungkap. Bisa jadi. Sakjannya aku yukup ingin. Mengundak no. Tapi kau no si tak kawing. Makanya kalau di tempat kami. Aku ingin mengundak no. Baran uang uang. Itu tidak salah. Tapi juga belum tentu benar. Kalau hanya meningkatkan. Seluruh kawan-kawan. Tidak dibarangi tingkat produktivitas. Tidak ada gunanya. Tidak ada hasilnya. Ya. Karena apa? Pak. Saya ini jadi pegawai. Pernah juga. Satu bulan digaji sampai puluhan juta. Ya puluhan juta ya. Ketika di nasi luar ya. Ya puluhan juta ya. Saya merasakan gaji itu besar. Sampai bulan kelima. Bulan keenam. Gaji puluhan juta. Biasa Pak. Hanya sampai bulan kelima. Wih. Gede yuk. Wih. Gede yuk. Sampai pada bulan keempat. Kelima bulan. Karena biasa. Bulan ke tu. Sudah selanjutnya biasa. Produktivitas tidak menjamin berubah. Gaya hidup yang mungkin menggeser. Karena biasa. Biasa sekali ya. Sudah kebiasaan. Uang satu bulan 10 juta. Pertama besar. Tapi pada bulan kedua. Sebesar. Makin terles. Biasa sih. Karena gaya hidupnya sudah mengikuti. Sudah berubah. Sudah menyesuaikan. Jadi masih kesulitan lagi. Pada bulan ke-12. Gaji 10 juta pun akan mengalami kesulitan lagi. Karena gaya hidupnya sudah bergeser. Sama rasa bersyukur ini. Ya ya itu ya. Kunci itu juga perlu disampaikan. Makanya saya kalau ngomong dengan kawan. Ayo. Ngomong dari hati ke hati aja. Oke. Artinya. Gini loh. Jadi. Saya kadang-kadang cerita ya. Ya begitu aja dengan kawan-kawan. Jadi. Enak ngomongnya. Dengan. Dengan di. Apa. Di. Ditemani kopi. Dan wetang jaya gitu kan. Lama. Gayeng gitu loh. Saya tidak. Aku naik diskusi karena aku. Ojuk ngomong masalah gaji. Ya. Ngomong ayo. Ide-ide brilian. Ide-ide tingkatan produktivitas. Apa. 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 Begitu aja. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Itu yang lebih mengenai. Dari hati ke hati. Oke. Nah menurut Bapak sendiri. Kembali lagi. Ke indikator keberhasilan. Sebagai seorang pemimpin. Itu juga kan harus dibarengin. Dengan peran penting seorang guru. Dalam membentuk. Karakter siswa. Nah menurut Bapak sendiri. Bagaimana peran penting itu. Sendiri yang harus. Dimiliki oleh seorang guru. Untuk. Bagaimana ya. Membentuk karakter siswa. Yang sesuai. Dengan etika. Atau yang sesuai dengan. Visi misi sekolah. Dan bagaimana pemimpin sekolah. Dapat mendukung upaya ini. Saya hanya satu yang ingin saya tawarkan. Bagaimana seorang. Keteladanan. Sudah itu saja. Pala sekolah memberi teladanan pada guru-gurunya. Biar gurunya tidak terlalu besar. Punya posisi tawar. Dan guru-guru memberikan keteladanan pada muridnya. Contohnya seperti apa. Jangan pernah mengatakan disiplin pada anak-anak. Mewajibkan jam sekian tepat-tepat. Kalau tidak kita awali. Bagaimana saudara bisa mengingatkan. Kalau saudara tidak memulai. Itu adalah sudah. Keteladanan. Keteladanan itu. Sudah itu saja. Yang selama ini. Faktor yang penting. Faktor keteladanan. Sangat penting sekali. Tanpa keteladanan. Maka anak-anak kehilangan cermin. Pembenaran apa yang dia akan lakukan. Kehilangan cermin pembenaran. Maka mereka akan mencari kebenaran-kebenaran yang lain. Yang mungkin belum tentu benar secara edukasi. Secara pendidikan. Akhirnya keteladanan. Dia minta. Cari keteladanan melalui media sosial kan. Yang liar. Tidak bisa diterima kontrol kan dia. Kenapa? Bisa jadi gurunya juga. Belum bisa diteladani. Bisa jadi. Belum bisa diteladani. Belum bisa diteladani secara komprehensif ya. Mulai ucapannya. Tindakannya. Ya segala macamnya lah. Sama saja untuk bagaimana. Dari sudut pandang siswa. Bagaimana cara siswa itu menghargai guru itu ya. Karena sebenarnya substansinya. Ilmu memang nomor satu ya. Ya sign of power ya. Suka kuatannya ya sign of power ya. Tetapi karakter itu is more. Lebih dari. Jadi ilmu nomor satu ya. Dari karakter memang ilmu ya. Tetapi sikap, perilaku, akhlak itu adalah yang lebih utama. Lebih dari ilmu itu sendiri. Jadi kalau berangkat dari itu. Berarti ilmu akhirnya tergradasi di nomor dua. Kenapa? Karena ilmu yang kami sampaikan tadi bisa dicari di mana-mana. Di Youtube ada. Hari-hari kita browsing kita dapat. Ilmu bisa dicari di mana-mana. Tetapi karakter is more lebih dari. Maka karakter tidak bisa tidak. Harus ada keteladanan. Harus ada contoh. Harus ada ini. Harus ada pelatihan. Harus ada pembiasaan. Banyak variabelnya. Karena kita kalau sekarang ini membicarakan. Mungkin membicarakan soal hubungan guru dengan siswa. Nah mungkin dari menurut sudut pandang Bapak ini. Dalam menjaga hubungan baik. Mungkin kita tambahin faktor X lagi. Dari orang tua, pihak luar sekolah. Menurut Bapak sendiri bagaimana cara menjaga hubungan baik. Antara sekolah, siswa, dan orang tua. Selama ini kami punya pengalaman. Orang tua itu senang harus dilibatkan. Orang tua itu senang harus dilibatkan. Artinya, kalau segedar mendapatkan laporan. Orang tua yang karakter di kita barangkali ya. Kalau mendapatkan laporan, belum tentu dia senang. Karena laporan bisa dibuat. Tapi kalau dilibatkan, mereka punya waktu, punya kesempatan. Untuk melihat potret yang sebenarnya dari dalam. Secara langsung. Misalnya seperti apa? Yang pengalaman ini. Bu, ini ekstra kulikuler putarannya Pak Jendengan ini. Sudah melampaui batas maksimal untuk menggunakan dana. Padahal masih ada pertandingan lain yang harus diikuti dengan level yang lebih tinggi. Bagaimana kita duduk. Maka muncul. Pak, aku kok yang konsumsi narare. Aku yang transportasinya. Dan ini dilibatkan. Jadi mereka memang betul tahu. Bahkan terkadang atau tidak jarang. Pak, anakku pokoknya pasangan. Ya apa caranya, maino. Nggak kuwabek senagung. Ada juga yang seperti itu. Kita perlu juga menjelaskan. Jadi orang tua senang sekali diberikan kesempatan terlibat. Sehingga bisa memotret kondisi putranya. Sekaligus mengontrol kalau terjadi. Nah, kondisi ini sebenarnya kami juga dapatkan di luar. Di luar itu dulu ada namanya nomor absen rama akademis. Jadi anak-anak yang nomor absennya sama. Itu saya lihat ya. Itu dikumpulkan jadi satu. Menjadi saudara asuh gitu loh. Nomor absennya sama. Jadi nomor asem satu di kelas satu. Nomor absen satu di kelas dua. Itu jadikan satu. Nah, anak-anak ini didoktrin lah kasarnya ya. Kamu punya saudara ini ya. Kamu punya saudara. Jadi kalau kamu punya saudara, kakakmu di kelas satu ini. Atau di kelas dua ini, kelas tiga ini. Kalau kesulitan, tolong tanya ke sini. Oke. Kalau kamu mau mengalami kesulitan, belajar bersama. Tanyakan ke sini. Saya lihat itu ya di Garden International School. Setelah itu, maka kalau mengerjakan tugas juga begitu. Aku mengerjakan tugas, mau bertanya pada kakak. Kakak kelas ya. Di antar. Nah, ketika anak dua ini sudah berdiskusi, orang tua akan nganggur. Maka orang tua berdiskusi sesama orang tua. Yang semula tidak kenal, sekarang menjadi kawan baru. Oke. Setelah semuanya selesai, mereka mungkin humugin ya, baik ekonomi maupun segala macamnya. Kasiannya anak-anak abis kerja keras, yuk kita aja makan kemana gitu. Akhir tajak rekreasi, oke. Nah, berangkat sama-sama. Yang semula mereka tidak pernah kenal. Tapi sekarang menjadi saudara. Ini adalah salah satu cara bagaimana, cara-cara ini kalau salah satu indikator untuk, apa itu, menciptakan sekolah ramah anak itu. Kami coba anuli, pernah lihat seperti itu. Dengan mengikut sertakan juga orang tua. Mengikut sertakan orang tua. Jadi menjadikan kakak kelas medik kakak asuh. Sehingga yang bawah ke atas itu adalah mencintai, yang atas ke bawah sudah menyayangi. Sehingga tidak ada lagi perkelehan di sekolah. Yang ada itu kan hanya di kita. Merasa senioritas, semangat saling memukul itu kan di kita. Kalau di sana ada model seperti itu. Sehingga kalau anak merasa kesulitan, tidak langsung minta petunjuk pada gurunya, nanti ada levelnya. Minta petunjuk pada kakak kelasnya. Minta di antar. Dan orang tua dengan suka rela. Jadi sesama orang tua menunggu anaknya mengerjakan, dapatlah kenalan baru. Kenalan baru setelah mereka selesai mengerjakan, selesai urusannya, sekarang kenalan baru adalah momen rekreasi bersama suatu saat. Ada momen makan bersama hari itu dan hari lain. Sehingga yang semula tidak kenal sekarang terjaring. Nah, ini bisa mengurangi, mendegradasi konflik-konflik secara horizontal. Jadi dari satu konsep strategi saja, bisa menyebar, berpengaruh kemana-mana, Pak. Oke. Jadi ini keraman ini yang saya potret di luar. Saya tertekun. Terus yang saya mengagumi, ini barangkali ya yang tidak dilakukan oleh banyak sekolah di negara kita, Indonesia. Kalau tidak dilakukan mungkin banyak hambatan. Karena pernah juga saya coba di Ludwui. Setelah setelah SDI, tapi juga tidak berhasil. Kenapa, Pak? Varian ekonomi dan latar belakang yang bervariasi. Sehingga ada orang merasa pendidikannya di atas, terus punya kekayaan yang lebih, pas satu kelompok dengan anak yang orang tuanya tidak kurang berpendidikan, ekonominya biasa-biasa, orang tua tersinggung. Karena konfrontasi ini begitu kuat, maka daripada konflik berkepanjangan, oke, saya rubah konsep itu. Tidak akademis, tetapi lingkungan. Akhirnya saya rubah menjadi nomor absen ramah lingkungan. Nomor absen? Ramah lingkungan. Tidak ada di Indonesia. Saya yang menemukan. Terus dan itu pernah saya lumbahkan. Jadi sekolah mutu nasional. Jadi anak yang nomor absennya sama, tak gabung jadi satu dengan nomor absen di kakak kelasnya, tak serai sepetak lahan. Kerja, aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting, lahan ini, nomor absen sekian ini, yang mengerjakan adalah anak nomor absen satu di kelas empat, anak nomor absen satu di kelas lima, anak nomor absen satu di kelas enam. Akhirnya terjadilah kolaborasi, kakaknya bisa menyayangi adik-adiknya, adik-adiknya bisa mengurangi kakaknya, sehingga saya potret semuanya, muncullah celutukan-celutukan anak-anak ya. Akhirnya kolaborasi lah. Nah, ketika ini anak-anak tidak mampu, selanjutnya, ketika anak-anak tidak mampu, mereka akan tidak mampu merubah taman menjadi bagus, tak umumkan diubacara. Taman yang tidak bagus adalah nomor 15 misalnya. Dua kali, tiga kali diumumkan, nangis anak-anak. Nah, kecil, nangis. Maka, yang taman yang masih belum bagus, boleh dibantu oleh orang tuanya. Sabtu-sabtu orang tuanya datang, meskipun agak sedikit komen, wahnya perayung, ngarep taman. Tapi yang nangis kan bukan sekolah, yang nangis kan anak-anak, anaknya sendiri. Orang tua yang semula tidak kenal, menjadi kenal, sama-sama berkolaborasi, merawat taman itu. Berarti harus ada pancingan di awalnya. Pancingan, itulah yang saya katakan. Denisa ini subur sekali untuk berinovasi. Jadi inovasinya adalah program nomor absen ramah lingkungan. Sangat inovatif sekali. Itu salah satunya. Terus satu lagi ya, anak-anak ini kan, semua gurunya kan bergelar SPD kan ya, sarjana pendidikan. Saya temukan anak-anak ini, bagaimana ya, biar anak-anak ini punya, apa itu, punya figur gurunya dengan baik. Anak-anak pun saya berkasih gelar SPD. Tapi bukan sarjana pendidikan. Siswa penggerak disiplin. Dengan model kerja MLM, multi-level marketing. Dan ini banyak dikagumi juga, banyak diadopsi, sekolah lainnya, banyak di ATM. Jadi mereka yang ada di upline, setiap minggu saja, tak dua downline saja, untuk diajak bisa jadi disiplin. Tapi emang, siswa itu sangat suka ya Pak, dikasih label, ada kayak pangkat yang diterima. Dan tidak itu saja, mereka yang berhasil melebihi target, mereka saya izinkan, untuk hari Jumat, tidak perlu pakai seragam. Mereka pakai t-shirt yang saya sediakan. Oke. Luku sekolah, saya tulisi siswa penggerak disiplin. Mereka anak. Jadi mereka berebut mencari downline sebanyak-banyaknya. Oke, sangat. Dan setelah itu, banyak orang tua yang semula tidak begitu welcome, akhirnya, ya menyutani kan, akhirnya, oh ternyata, memaklumi, memaklumi dan bisa menyadari, pada diklat tahun kedua, saya nol budget. Semua dari orang tua. Yang semula kesulitan. Pak konsumsi saya, Pak kalau tidur saya, Pak besok pagi sarapan saya, semuanya, Pak kaosnya saya. Oke, itu sudah. Sudah. Karena, Pak, ada seorang pengusaha di Malang ini, tiba-tiba datang, Pak, apa, Pak, caranya, metodnya? Kok anak-anak saya sekarang, tidak kesulitan saya memerintah. Mereka apa, Pak? Anak-anak ini adalah bergelar SPD, mereka adalah siswa penggerak disiplin. Indikatornya ada tujuh, Pak, untuk menjadi berpangkat SPD. Mereka ke sekolah datang yang tepat waktu, pulang tepat waktu, bangun tidur tepat waktu, makan tepat waktu, sholat tepat waktu, terus, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu, itu indikatornya. Pokok ini aja. Pak ini aja, tolonglah, kawan orang tua, tak kasih, apa itu, skala liker, tak kasih, apa itu, tak kasih bahan evaluasinya. Ikut berperan di dalamnya juga, Pak. Bagaimana, anak ini, saya tak datang, anak ini, tak tanya anak ini, tepat waktu, enggak. Anak ini bangun jam berapa, anak ini, apa itu, duduk jam berapa, makan jam berapa, terus bangun jam berapa, nah nanti saya simpulkan, oh ya, sudah, kita sudah menjelang ini. Apa itu, sudah relatif, bisa sukses, bisa kita kawat. Dan itu betul-betul, benar-benar berpengaruh. Dikasih apa, anak saya, sekarang semuanya, saya tak merintah, tepat waktu semuanya. Ya itu Pak, saya punya program itu. Itu salah satu inovasi. Benar-benar berpengaruh, salah satu inovasi, yang mungkin ini bisa, dan perlu diterapkan, untuk akademisi-akademisi, di Indonesia, diharapkannya ya. Kalau, pada liwat, saya kan benar-benar berjumpul di sekolah ya, sekolah, tapi kalau untuk di kampus itu, yang cocok itu adalah, sebetulnya, program, kontes guru, ya, Control Teaching Evaluation System itu, itu saya adep dari istilah saya kuliah dulu, ada C-Test, Control Teaching Evaluation System, itu mengevaluasi dosennya. Kemampuan IT-nya bagaimana, kemampuan, apa itu, ke-discipline-nya bagaimana, setelah itu share ke rektorat. Mungkin dimodifikasi ya. Saya modifikasi setelah datang di Indonesia, sesuai dengan kondisi, ya, lahan di Indonesia. Sekali Pak, Pak Samsul ini ya. Oke, mungkin ini, sebelum kita penutup, mungkin ada kesan-pesan, atau saran, mungkin dari sudut pandang, sebagai seorang kepala sekolah, pemimpin di sekolah itu, mungkin untuk tribuners, di rumah, mungkin ada kesan-pesan. Kalau saya sederhana, kalau apa itu, kalau mekan-kawan di saya selalu, saya sering menawarkan, ayo kita mencintai profesi kita, dengan punya rasa cinta, maka semuanya kita bisa berusaha. Dengan rasa cinta, semuanya bisa berusaha. Sangat dalam, tapi ini ya, maknanya, enggak Pak. Oke, terima kasih Pak Samsul, sudah datang di podcast kami, dan terima kasih tribuners, karena telah menonton podcast kami yang kali ini, dan jangan lupa untuk menonton, ke podcast kami yang lainnya, sampai jumpa. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.